Halo, aku Adela and welcome, welcome, welcome to my channel Hari ini aku akan menunjukkan kalian makeup sehari-hari yang aku gunakan Sebelumnya aku cuma mau ngasih tau aja kalau aku bukan professional makeup artist atau beauty guru Aku cuma seorang perempuan yang menyukai makeup dan skincare dan ingin berbagi dengan kalian Juga cara aku menggunakan makeup disini adalah hasil trial and error Dari ngeliat beauty guru-beauty guru di Youtube dan nyoba-nyoba sendiri Jadi daripada aku banyak ngomong, kita langsung aja mulai ya Jadi aku udah pake moisturizer, sunblock, sama udah pake lip balm Bisa diliat ini ada banyak bekas jerawat, sama ada jerawat juga lagi mau tumbuh Jadi yang pertama, pake primer dulu Aku udah barusan sebenernya nyoba primer ini, tapi aku suka sekali Jadi sedikit aja pakenya Terus ditaruh di... Sebenernya kalau sehari-hari gini aku tuh jarang banget pake brush Senangnya pake tangan Lebih efisien dan lebih cepat Foundation Kalau sehari-hari biasanya aku pake yang Laneige Ini aku pake yang 21C Cool Beach 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 Karena aku tuh gak suka pake yang Tebel-tebel makeupnya Suka yang tipis-tipis dan terlihat natural Oke Laneige ini emang gak seberapa full coverage ya Karena memang aku gak tuh kayak yang full coverage Oke, sudah Kan masih bisa dilihat Ini masih bisa kelihatin jerawatnya Ini juga masih bisa kelihatin bekas jerawat Karena ini memang gak full coverage Habis itu concealer Ada dua concealer yang aku pake Yang pertama buat bawah mata Aku pake yang Benefit Brightening Concealer Yang nomor satu Ini langsung pake tangan aja Gak pake brush, gak pake apa Jadi ini emang buat bawah mata Suka banget pake ini Karena dia moisturizing Dan ada sedikit warna peach-peachnya Jadi kayak kalau misalnya bawah matanya Aku kan hitam kayak gini Jadi dia menetralkan warnanya Bisa sekalian ditaruh di kelopak mata Untuk base-nya nanti Kalau mau pake eyeshadow Dia memang gak bisa nutup-nutup banget Karena memang sebenernya dia bukan full coverage Seperti yang aku bilang Aku sukanya yang natural-natural Kalau misalnya kalian merasa kurang rata Bisa pake beauty blender Di-ratain Sudah Concealer yang satunya Aku pake yang Nars Shadenya Custard Biasanya buat nutupin Kayak disini aku punya bekas luka Ini tinggal ditutupin aja Alright Bedak Aku pake dari By Lizzy Parah Ini emang Aku barusan aja beli ini Untuk harga murah Ini bagus Pake beauty blender yang basah Dibake dulu bawah matanya Soalnya bawah mata aku tuh Cepet banget Creasing Jadi harus di-bake Ditinggal dulu Kita bikin alis Pake Anastasia Beverly Hills Ini yang dark brown Kalau bikin alis Biasanya disisir dulu Pake spoolie-nya Sisirnya ke atas Habis itu digambar Kalau aku tuh lebih suka Cuman ngisi-ngisi aja Warna aku udah ada burunya Biasanya suka banget Mulai dari tengah Kalau ngewarnain Gak usah sampe ujung Sampai tengah aja Soalnya nanti kan bakal disisir Sisirnya pake yang ujungnya ini dulu Untuk ngeratain warnanya Dibawa ke depan sini Biar warnanya sampai ke depan Udah kan Terus abis itu Disisir ke atas Udah deh Nanti kalo misalnya berantaka Tinggal dibersihin aja Pake concealer Bisa Terus aku bikin Yang satunya dulu Oke Nah bersihinnya Pake concealer lagi Biasanya aku cuman Pake katan bat Kita lanjut dengan Berbedakan Yang tadi ini Salah satu pelajaran yang aku pelajari Dari Beauty class Waktu itu adalah Tau dari mana bedak itu udah cukup atau belum Itu kita pegang kulit kita Kalo misalnya udah mulus Rasa bedak itu Itu berarti udah cukup Dan bisa menahan makeup itu Hampir seharian Yes Oke Sudah selesai Selanjutnya adalah eyeshadow Aku emang biasanya Gak biasanya Emang Gak suka pake eyeshadow Jadi aku pake bronzerku Hula bronzer by Benefit Ini salah satu favorit aku Dari dulu sampe sekarang Punya bronzer Ini doang bronzer yang gak pernah Ganti-ganti Paket jari aja Terus tinggal diusep-usep di mata Kan udah coklat Kalo kurang tinggal ditambahin lagi Mascara Pertama Dicepit dulu Harus Karena Aku tidak punya bulu mata Bulu matanya sangat pendek Dan sangat lurus Jadi harus dicepit Tapi hari ini aku mau nyoba Yang barusan aja aku beli L'Oreal Lush Paradise Ini emang dia baru keluar Dan sangat penasaran dengan ini Kita coba hari ini So volume and length Jadi aku memang suka cari mascara Yang bisa menambah volume Dan panjang Karena saya tidak punya bulu mata Bu Ini bentuknya kayak gini Hitungnya gak seberapa kelihatan Tapi I like it this way Sekarang kita beralih ke pipi-pipian Bronzer Hula by Benefit Lagi Kalo pake bronzer itu Biasanya Kayak gitu Blush on Blush on Pake tar Yang party Sebenernya ini aku dapet gratisan Dan saat aku coba Aku sangat Mencintainya Brushnya pake Real Technique Oke Terus sekarang kita kembali lagi ke alis Karena tadi Lupa Pake brow gel Aku pake yang Benefit 3D Brow Tones Aku pake shade Nomor Empat Oke Duh Yang terakhir adalah lipstick Hari ini aku akan pake yang Sephora Baik banget yang tanya Ini Sephora warnanya apa Jadi kalo aku baca ini R19 R19 Warnanya kayak gini Kalo di tangan itu Warnanya kayak gini Sebentar Kayak Gini Oke Kalo di bibir Personalnya aku lebih suka pake lipstick Daripada lip cream Soalnya kalo lip cream tuh Kalo di bibirku kering banget 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 Jadi Kalo ada yang mau dikurangin Itu adalah Bronzer Kalo misalnya jalan-jalan gitu Gak setiap saat aku pake bronzer Jadi Biasanya cuman blush on aja Tanpa bronzer Oke Jadi ini adalah hasil makeup aku Yang sehari-hari aku pake Kayak gini Semua produk yang aku pake hari ini Akan aku masukin di kolom deskripsi di bawah Apa aja Dan dimana kemungkinan kalian bisa mendapatkannya Kalo misalnya kalian ada saran Atau cara teknik makeup yang lain Kalian boleh komen di bawah Karena kita kan saling belajar disini Terus kalo misalnya kalian juga mau komen Kayak video apa lagi yang mau kalian liat Bisa komen di bawah juga Kalo misalnya kalian suka sama video ini Jangan lupa di like Dan jangan lupa di subscribe ya gengs Oke bye